Kabar kurang menyenangkan datang dari Dr. Tirta alias Cipeng. Menilu kugahannya di Instagram, Dr. Tirta mengaku sempat kolaps di kilometer 191 saat sedang bersepeda. Dalam mukaan yang dibagikan pada Jumat 21 Oktober 2022 itu, pemilik nama asli Tirta Mandirahudi itu hanya memposting foto berwarna hitam. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya saat tengah bersepeda itu. Beliau yang akrab di Sapa Cipeng itu tidak tahu hal apa yang membuatnya bisa sampai kolaps. Dia hanya ingat ketika ada rekan yang bernama Gusti melewatinya dan menyapa di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia duduk sebentar di depan warga dan niat untuk melanjutkan perjalanan ke checkpoint 4 atau di kilometer 226. Namun tiba-tiba Dr. Tirta merasa lemas, kesemutan hingga kunang-kunang dan berakhir pingsan. Beruntungnya, kala itu Dr. Tirta segala ditolong oleh warga sekitar dan ditemani hingga jemputannya datang. Dr. Tirta sendiri mengaku masih mencari tahu penyebab dirinya bisa sampai tak sadarkan diri. Menurut duganya, ia mengalami gangguan datang jantung karena hipotermia parah. Ternyata kondisi kesehatannya memburuk lantaran sepedaan dengan kondisi hujan. Ia juga menceritakan mengenai medan yang dilalui nyasan bersepeda yang dinilainya masih aman. Kemudian Dr. Tirta berdiskusi dengan dokter senior keluarga dan warga hingga akhirnya ia diminta untuk mundur karena diduga mengalami hipotermia dan ada gangguan kardiovaskula. Meski sempat tak sadarkan diri, kini kondisi kesehatan Dr. Tirta sudah berangsur membaik. Terima kasih telah menonton!